Halo semuanya, welcome back to official Komplit Selular bersama saya Ijay Tentunya dan kali ini kita bakalan rekomendasiin HP di 3 jutaan yang dimana di 3 jutaan ini ada yang menurut saya pribadi worth it banget ya yang kira-kira bakal ada HP apa aja sih seperti biasa ya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan ya seputar info dari kami Oke, jadi yang pertama ini adalah Samsung A23 5G yang dimana ini dari desainnya ya udah kece banget dan juga ini simple tapi tetap elegan ya dari Samsung A23 5G ini yang dimana layarnya sendiri ini dapat di 6,6 inch IPS LCD dan udah support di 120Hz jadi kalau misalkan mau scrolling-scrolling ini udah dijamin lancar banget nih apalagi buat chipsetnya ini udah chipset yang menurut saya pribadi ini udah kenceng ya itu pake Snapdragon 695 5G yang kalau misalkan main Mobile Legends gak perlu ditanya lah walaupun cuma dapet di High Ultra tapi udah cukup banget nih dari Samsung A23 5G ini dan juga buat kameranya disini udah kelihatan dapat di quad camera dengan kamera utamanya di 50MP dan juga kamera selfie-nya ini dapat di 8MP sementara buat baterainya sendiri ini dapat di 5000 mAh dengan fast charge-nya yang dapat di 25W ya lumayan lah buat HP Samsung A23 5G ini nah buat harganya sendiri di varian 6x18GB yang lagi saya pegang ini dibanderol di harga Rp 3.999.000 gimana nih HP Samsung A23 ini murah banget bukan kalau di duitnya oke yang selanjutnya yaitu ini adalah dari desainnya mirip OPPO Reno7 tapi ini bukan OPPO Reno7 tapi yang lain kan ini adalah OPPO A77s yang dimana dari layarnya sendiri ini dapat di 6,56 inch IPS LCD dan ini support di 90Hz ya tapi 90Hz juga dari bodinya ini udah kece banget karena bodinya ini dari leather ya jadi dari kis kulit sintetis gitu walaupun disini dari bodi dalamnya ini juga pake polikarbonat dan juga dia chipsetnya pake Snapdragon 680 yang dimana buat gaming ya cukup-cukup aja lah tapi buat ke hari-harian ini udah enak banget dari OPPO A77s ini dan dari kamera sendiri ini dapat di dual camera dengan kamera utamanya di 50MP dan kamera selfie sendiri ini dapat di 8MP dan buat baterainya ini udah gede lah dapat di 5000mAh dengan kecepatan charge-nya dapat di 33W nah gimana buat harganya harganya sendiri di varian yang lagi saya pegang ini 8x18GB dibanderol di harga Rp3.499.000 aja gimana nih HP ini desainnya sih kece banget ya kalian juga bisa lihat sendiri oke selanjutnya dari desain yang gitu-gitu aja ini adalah Vivo Y35 walaupun desainnya gitu-gitu aja tapi disini orang-orang bakal kenal ya kalau misalkan liat dari framenya kayak gini orang-orang masih tau kalau misalkan HP ini adalah HP Vivo Y35 yang dimana layarnya sendiri ini dapat di 6.58 inch IPS LCD dan udah support di 90Hz juga yang dimana disini pakai Snapdragon 680 ya chipsetnya sama kayak yang tadi sebelumnya yaitu OPPO dan disini kameranya dia dapat di triple camera dengan kamera utamanya juga sama yaitu di 50MP dan kamera selfie-nya sendiri ini dapat di 16MP yang mirip-mirip kayak RingMil yang biasa pakai 16MP dan buat baterainya ini udah gede yaitu dapat di 5000mAh dengan kecepatan charge-nya dapat di 44W disini udah kenceng banget dari Vivo Y35 ini dan buat harganya berapa? di varian 8x18GB dibanderol di harga Rp 3.399.000 aja ini desainnya kece banget loh oke dan selanjutnya yaitu ada Vivo V25e yang dimana dari segi desainnya ya kalian juga udah tau ya seperti pada Vivo pada umumnya ya dari segi desain sih ini udah kece banget apalagi udah gak ninggalin anti-gores dan juga ya gak bakalan ninggalin sidik jari dan juga anti-gores nih dari Vivo V25e ini yang dimana layarnya sendiri ini dapat di 6.44 inch AMOLED display dan udah support di 90Hz juga dan buat chipsetnya dia chipset pertama ya yang pake Mediatek Helio G99 maksudnya HP pertama yang pake chipset itu dan buat kameranya disini juga bisa keliatan dapat di triple camera dengan kamera utamanya di 64MP dan kamera selfie sendiri ini udah gede banget dapat di 32MP yang dimana buat baterainya walaupun 4500mAh tapi kecepatan charge-nya dapat di 44W dicamin awet lah buat HP Vivo ini yang dimana harganya sendiri yaitu di varian 8x128GB dibanderol di harga 3.999.000 aja gimana menurut kalian dari HP Vivo V25e ini ini kece sih sih juga liatnya oke jadi selanjutnya ini adalah Realme 10 yang dimana ini dari orang-orang banyak yang nyari ya dari Realme 10 ini ini HP 3 jutaan yang menurut saya menangnya lumayan banyak ya walaupun belum ada NFC-nya sih yaitu Realme 10 ini dapat di 6.4 inch Super AMOLED dan juga udah support di 90Hz juga dan chipsetnya dia udah pake chipset terbaru yaitu Mediatek Helio G99 yang dimana kalau misalkan dari kameranya disini udah keliatan ya dapat di dual camera dengan kamera utamanya di 50MP dan kamera selfie-nya seperti pada Realme pada umumnya dapat di 16MP dan dari baterainya ini dapat di 5000mAh dengan kecepatan charge-nya pakai SuperFOOC juga yaitu dapat di 33W dan harganya di varian yang lagi saya pegang ini 8x18GB dibanderol di harga Rp 3.199.000 tapi kalau misalkan di 8x256 ya dibanderol di harga Rp 3.599.000 jadi ya nambah-nambah sedikit lah jadi dapat storage yang gede selanjutnya yaitu ini dari sengi desainnya juga mungkin kalian udah lihat ya kalau misalkan udah lihat dari episode sebelumnya unboxing yang kemarin lah maksud saya yaitu ini adalah Infinix Zero 5G 2023 yang desainnya ini kayak C-abis ya kalau misalkan kalian gak pentingin desain sih ini juga gak masalah sih tapi yang penting dari layarnya sendiri ini dapat di 6.78 inch udah lebar banget yaitu IPS LCD dan juga udah support di 120Hz-nya juga dan disini dari chipsetnya dia pakai chipset Mediatek Dimensity 920 yang harganya di 3 jutaan jadi hape ini worth it banget nih Mediatek Dimensity 920 itu biasanya di harga 4 ke atas ya tapi disini 3 jutaan udah bisa dapat di Mediatek Dimensity 920 tapi kameranya dia dapat di triple kamera walaupun triple kamera tapi dia kamera utamanya dapat di 50MP dan kamera selfie-nya yang udah punch hole ini dapat di 16MP dan buat baterainya ini juga udah jumbo dapat di 5000 mAh dengan fast charge-nya dapat di 33W aja dan buat harganya ini murah banget ya Mediatek Dimensity 920 5G tapi ini harganya di cuma di 3 juta 699 dan varian sendiri tertinggi 8 per 256 GB jadi hape ini menurut saya pribadi ini worth it banget dan buat nyari yang storage gede dan juga dijamin kenceng ini adalah Infinix oke jadi mungkin segitu aja buat rekomendasi hape di 3 jutaan yang dimana menurut saya sih ini banyak yang worth it jadi 3 jutaan ini apalagi ini Infinix 0 5G 2023 ini menurut saya sih oke banget kalau saya nyari-nya chipset dan juga storage yang gede jadi ada rekomendasi lain gak di 3 jutaan coba deh komen di bawah so mungkin segitu aja video kali ini terima kasih dan dadah weeeee